Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dr. Go Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Sunat anak gendut, enaknya disunat pakai metode apa ya Dan mana-mana, tonton terus video saya sampai habis Nah, jadi sebelumnya saya akan memberitahu Sunat modern saat ini itu mempunyai berbagai macam metode atau teknik penyunatan Teman-teman bisa pilih sendiri, metodenya ada banyak sekali Ada laser, ada smart clamp, dan yang paling baru sekarang adalah stapler Untuk penjelasan tentang metode-metode itu sebelumnya saya sudah pernah membuat Nanti saya akan munculkan di sini linknya Nah, di atas itu nanti ada muncul, teman-teman bisa lihat Itu ada video tentang kenapa harus sunat Kemudian ada juga video tentang sunat menggunakan metode laser Sunat menggunakan metode smart clamp, atau sunat menggunakan metode stapler Kemudian ada juga banyak video-video lainnya yang membahas tentang metode sunat Teman-teman bisa cek di playlist tentang sunat atau kitan di channel saya Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode sunat yang cocok untuk anak yang gendut Nah, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk metode-metode sunat itu mempunyai banyak sekali macamnya Nah, ada metode smart clamp, ada metode laser, ada metode stapler Juga bisa metode manual, juga bisa metode konvensional Tapi, metode apa sih yang paling cocok untuk anak yang gendut? Nah, jadi untuk anak yang gendut atau anak yang berisi Nah, itu kita harus memilih metode yang tepat, yang cocok Untuk anak yang gendut ini biasanya saya membedakan Saya harus lihat dulu, gendutnya itu seberapa Kemudian apakah penisnya itu sampai terkubur atau tidak Nah, jadi penis terkubur itu anggapannya itu karena di bagian pubis itu lemaknya itu sangat banyak Kemudian ukuran penisnya juga kecil Sehingga kepala penis atau penisnya itu terkubur di dalam pubisnya Atau di dalam lemak pada bagian bawah pada kemaluannya Sehingga penis itu tidak bisa muncul ke permukaan Nah, meskipun disunat itu juga tidak bisa muncul Bakalan tetap terpendam di dalam perutnya atau di dalam pubisnya Karena pubisnya yang terlalu besar, lemaknya terlalu banyak Nah, jadi metode-metode tertentu itu memang kurang cocok Karena penyembuhannya lama, kemudian hasilnya juga tidak maksimal Saya akan bahas satu-satu berbagai metode yang tidak cocok untuk sunat anak gendut Yang pertama adalah sunat laser Sunat laser itu tidak cocok untuk anak yang gendut, yang penisnya terkubur Untuk anak yang gendut tapi penisnya masih bisa terlihat atau tidak terkubur Itu masih bisa digunakan teknik metode laser Karena jika penisnya terkubur, metode laser kan setelah dipotong Kita harus menjahit lukanya Nah, setelah dijahit itu jika penisnya terkubur Maka jahitan pada kulit penisnya itu bisa terpendam ke dalam Terlengkuk ke dalam Nah, hal itu menyebabkan luka pada penisnya atau luka pada bekas jahitannya Itu tidak bisa sembuh dengan cepat Sembuh dengan sempurna Apalagi kalau menggunakan laser harus dijahit Yang tidak gendut saja Yang terawat bagus, bersih, kering saja Penyembuhannya sedikit lebih lama daripada metode yang lainnya Apalagi untuk anak yang gendut Kemudian untuk metode stapler Kalau anaknya penisnya tidak terkubur masih bisa Tapi kalau terkubur itu ya juga kurang bagus, tidak bisa Karena pada stapler setelah dilakukan sunat Setelah di staplorkan Maka silikon dan alat staplernya itu bakalan terpendam juga ke dalam Karena terpendam meskipun penyembuhannya sama ya Kalau stapler itu Dia lebih cepat daripada laser Karena tidak dijahit Karena langsung kering Dia langsung cepat sekali sembuhnya Untuk penyembuhannya sih cepat Cuman staplernya itu nanti yang lama lepasnya Untuk orang normal yang tidak perlu Tidak gendut atau tidak terkubur saja Staplernya ini biasanya lepas setelah dua minggu Kalau pada anak yang gendut Sebenarnya bisa Cuman nanti staplernya itu takutnya Apalagi kalau anaknya takut berendam ya Jadi staplernya itu Takutnya terlipat ke dalam Kemudian kulitnya ini sembuh duluan Sehingga menahan staplernya untuk lepas Jadi anggapannya staplernya ini susah lepas Kalau digunakan pada anak yang gendut Kemudian kalau menurut saya Metode yang paling cocok Paling bagus adalah Metode smart clamp Atau metode clamp Clamp itu ada macam-macam Ada yang smart clamp Ada aliskan Ada material clamp Tapi prinsipnya itu sama Yaitu Untuk menjempit kulit bagian bawah Kemudian dipotong Video untuk clamp Saya sudah pernah buat Nanti teman-teman bisa cek Di link di bawah Atau di atas ini Nanti ada muncul tulisan itu teman-teman bisa lihat Sunat clamp itu seperti apa Atau teman-teman bisa cari di playlist Video saya Sunat clamp itu seperti apa Kenapa saya bilang paling cocok Karena pada Sunat clamp Itu setelah kita pasang alatnya Kemudian kita cepit Kita potong Alat tersebut menempel terus ke Penis anak yang disunat Nah sehingga Meskipun anaknya gendut Kulit ini tidak mungkin terlipat ke dalam Karena ada alatnya yang menahan Dari penisnya tersebut Sehingga luka bisa kering Cepat sembuh Nah setelah Satu minggu Klem ini Harus dilepas Setelah dilepas Tinggal diberi betadine saja Perawatannya juga mudah Untuk sunat yang Klem ini untuk anak gendut Tinggal ditarik Kemudian dikasih betadine Kemudian dibebat sedikit Itu saja sih Nah lalu Untuk anak Gendut itu juga Semuanya Tidak Tidak semua bisa Dilakukan sunat Jika anaknya itu Memang terlalu gendut sekali Kemudian penisnya kecil Dan Lemak di pubisnya itu Terlalu besar Meskipun kita pakai Klem pun Susah Dan perawatannya itu Juga Susah sekali Sebenarnya bisa Jadi Jadi Jika ada anak yang gendut Kemudian mau sunat Ya Saya mesti mengedukasi keluarganya Sebenarnya Kalau disunatnya sih bisa Cuman waktu perawatan di rumahnya Butuh Perawatan ekstra Ya Keluarga atau Orang tua Juga harus laten Dalam merawat luka Sunat Anak tersebut Agar Sembuhnya bisa Maksimal Nah Jadi Kelemahan dari Anak yang gendut Untuk sunat Yaitu Karena lemak pubisnya Itu yang besar Sehingga penisnya terkubur Sehingga tidak semua metode Bisa dilakukan Metode pilihan Saya yang paling Saya rekomendasikan Adalah Menggunakan Klem Atau smart klem Untuk Metode laser Atau metode stapler Memang saya tidak rekomendasikan Untuk stapler Masih bisa Kalau terkuburnya Tidak terlalu parah Penisnya Kemudian Yang kedua Untuk sunat Anak gendut Atau Anak yang pubisnya besar Penisnya terkubur Itu Membutuhkan Perawatan ekstra Kalau pada klem Setelah dilepas Itu kita butuh Perawatan ekstra Diberi petadin Kemudian Dipersihkan Untuk metode laser Dan Untuk metode laser Saya tidak rekomendasikan Karena Lebih susah lagi Setelah dijahit Harus Perawatannya Harus ekstra Untuk stapler Masih bisa Untuk penis Yang tidak Terkubur terlalu dalam Kemudian Perawatan juga mudah Tapi yang paling Saya rekomendasikan Adalah metode Klem Sekian video Dari saya Untuk teman-teman Yang mau bertanya Langsung saja Tanya di kolom komentar Jangan lupa Jangan lupa Ketik like Dan subscribe Video saya Jangan lupa Tekan loncengnya Saya akan berusaha Mengepost video-video terbaru Setiap hari Jumat Malam Teman-teman Juga Saya mohon Dukung terus Channel saya Agar saya Terus Bisa terus Membuat video Agar saya Semangat membuat video Agar saya Semangat untuk Memberi Tahu info-info terkini Seputar kesehatan Kepada Teman-teman Sekalian Di video selanjutnya Saya akan membahas Tentang Cara Merawat Luka Setelah sunat Dan mana-mana Tonton terus Video saya Di channel Dokter Go Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.